Nessa, ini jadi apa? Jadi Golgura dari Hololive Oh ini Golgura, gayanya gimana kalo Golgura? Oh Nessa, kamu tempelin handphone kamu disini Coba klik, gue hancur Zaman digital kok kayak gitu, set nomor aku ya Hancur Oke Nessa, tadi kita udah seru banget kan main gamesnya Nah, tadi main games mabar udah Cerita-cerita tentang kamu dunia astral udah Terus kamu udah review mainan kamu DX kamu udah Ada satu ya? Apa tuh? Ini yang saya tunggu-tunggu bang sejijirnya Ganti baju Ganti baju Oh my god Kok ganti baju, ganti baju apa nih? Ya cosplay dong Kan kamu cosplayer, kita semua tuh nungguin kamu Pengen liat kamu jadi cosplayer Kalo gitu aku ganti dulu ya Tunggu Apa? Kamu mau ganti cosplayernya pasti bikin penasaran penonton kan? Iya dong Dan ini belum pernah ada di sosial media kamu dan Youtube kamu Iya Luar biasa Aku menunggu kamu untuk ganti baju Kalo gitu aku ganti baju dulu ya Gimana? Hesuuu Ini jadi apa? Jadi girl gura dari hololife Jadi girl gura dari olive Hololife 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 Oh ini gol gura Oh ini gol gura Gayanya gimana kalo gol gura Oh ini gol gura Oh ini gol gura Oh ini gol gura Eh bukan kucing dia Ini hiu Oh shark Gol gura tuh liat matanya juga pake soft lens Rambutnya Sepatunya juga Wow Oh my god Oke coba diri Nesha Diri Oke Manggilnya Nesha gak enak Manggil gol gura aja Gol gura diri Iya Oh ada buntutnya temen temen Buntut you Ini Cosplaynya kamu bikin sendiri atau Aku pesen sih Tapi Konsep dari kamu Nggak Kesuaiin karakter Yang Pengen aku buat Karakternya Dari kepala Sampai kaki Buat penonton cakep nih Lu kan pasti pengen tau nih Berapa biaya Membuat Gol gura ini Kalo soal biaya Pokoknya Sejuta lebih lah ya Banyak banget ya Tapi susah kalo udah hobi ya Iya hobi Oke Itu dimana di daerah Jakarta juga Masih di daerah Jakarta juga Oke Oke nanti deh ya Penonton cakep kalo lu mau tau Nanti Bakal diinfoin nama Nesha Makanya follow tuh Youtube nya Nesha Subscribe ya Jangan lupa subscribe Tuh subscribe Follow IG gue Bukan IG dia Asyaaa Katanya Rian juga Rian Kan gak ada nih Dia mau nge-cosplay juga What? Wow Dan ini bener-bener gue juga gak tau ya Gak tau dia mau nge-cosplay jadi apa Oh nooo Gak tau ya Penasuran banget Mana? Mana sih Rian? Gak 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 Jadi gue yang Indonesia-Indonesia aja Itu Rasanya gimana? Ya dingin-dingin empuk gitu lah Mau cobain gak kamu? Gak Gak Kamu matanya kok biru aku liat-liat Iya Sekarang aku jadi bule Oh jadi bule Pantesnya aku jadi kayak gak panas gitu deket kamu Aduh Yan Yan Please lah Yan Apa bang Ini kalo langsung viewnya langsung naik Lu jadi manusia silver sih Jadi gak apa-apa Ini takutnya Udah nge-pick Jadi drop drop viewnya Ganti-ganti lah Jangan malu-maluin lah Ambil gimana ya bang Ganti cuci-cuci Cuci mukanya ya Cuci mukanya inget Bahaya ini pake bahan-bahan begitu ya Gua denger-dengar juga tuh kalo manusia-manusia silver tuh Nyucinya pake sabun Cuci piring sama sabun mandi Eh Cuma cuci piring sama sabun baju Lu gak tau bang bersini gimana bang Lu kaga di brief Engga Harus cuci-cuci dulu ganti pake jazz lah yang bagus lah Udah ya ganti ya Udah malu-maluin Maafin aku ya kalo aku menjelek-jelekkan ya Eh kok menjelek-jelekkan sih Aduh Aduh Aku pamit ya Sebentar ya Astagfirullahaladzim Coba ceritain dong ke penonton Cakep nih Kamu pertama kali jadi cosplayer itu dari umur berapa terus terinspirasi dari apa? Hingga membuat kamu menjadi seorang cosplayer Dulu tuh tahun 2013 Awal-awal cosplay Pake cosplay ini Apa namanya Dari Dead Life Dead Life Ya Ending juga Ya aku tau Sebenernya kalo istirahat cosplay sendiri aku lebih banyak cosplay game ya daripada Ending Oh gitu? Kenapa? Soalnya dari kecil aku suka main game Oh sama dong aku juga suka main game Tapi aku sukanya main pes Hehehe Asal jangan suka mainin perasaan wanita ya Aku gak pernah mainin perasaan wanita Kamu kok bawa-bawa ini ngerisnya sesuatu Gombal aja Tinggal poggino gombal Gimana? Kece gak aja saya? Jangan diri gak keliatan Oh gak keliatan ya kalo diri Oh gak keliatan kalo diri Apa? Gak ini nih Apa konsepnya? Lol Jas 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 apa? Warnanya sama tuh Vitam dalemannya sama Aneh banget emang Ya gak salah Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Itu jas hujan mango Kan gua iya sih tadi gua bilang pake jas yang Modanya sama tipis warnanya biru-biru Tapi itu jas hujan ada garisnya Jas gak aneh? Tapi kece gak? Kurang? Kalo kurang gua gantiin Kece kok kece kan? Oh iya udah Gimana gitu lanjut Panas padahal Gimana kece Gimana kece Tapi panas bang Ya udah buka Buka aja ya? Buka boleh ya? Jangan gitu dong yang Eh! Gua lagi ngomong ngalaman HP Engga ini handphone gua kayak rusak gitu deh Kenapa? Ya udah coba deh Kamu ini Tulis nomor kamu disini deh Ajaaay Tricknya Ya jadah 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 Masih trick Masih trick Masih Nessa Kamu tempelin handphone kamu disini Bintang bintang di awal yang lu Coba klik Lu hancur Nah coba liatin Wow Zaman digital kok kayak gitu Set nomor aku ya Hacur Oke Nes Kan banyak yang nanya nih Pasti enak ya pacarnya kakak Karena kakak cosplayer Terus Kak nanti kalo udah married Enak ya suami kakak Kakak cosplayer Terus gua jadi berpikir ya kan Iya juga ya Jadi suaminya Nessa tuh pasti Enak ya Cuma kita cosplayer apa Beb? Aduh ya ampun Kok gitu? Iya aku cosplayer gitu kan Bisa berganti-ganti gitu Aku juga pengen seperti itu Kau aku kemana-mana ya bang? Pikiran aku ya? Iya enggak Ini seni ya? Seni bener Tergantung pemikiran kamu Iya Kenapa gua kamu? Kamu gua malu Kamu punya pacar gak? Pacar gak punya, gebetan punya Enggak Enggak Justru dia berpaling Enggak gini ya Karena gua aktor Enggak meratin Kamu punya pacar gak? Biasanya kalo dia cueknya gini Enggak 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 punya tapi Gebetan punya sih Aku enggak punya tapi dia natapnya kedua Hukum Sosiologi Hukum Sosiologi Apa?! Oh iya 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 Sosiologi Hahahaha Jadi ketika kita hobi sesuatu Misalkan ya hobi cosplay Terus kamu mencintai seseorang Yang hobinya sama cosplay juga rá yang sama dua-duanya kan Karakter Nah Itu dalam waktu tenggang satu tahun kalau kamu berjodoh Itu kamu akan menemukan tingkat kebohanan yang cepat Kenapa? Karena kamu menjadi hobi yang sama Itu ada di pelajarannya, di pelajaran banget Kamu gak mau nanya, cocoknya aku gimana? Ya terus, cocoknya gimana? Nah, inilah yang seru di sini nih Horoskop kamu apa? Sagittarius, Pisces, atau Cancer? Antara tiga itu? Hah? Gue yakin antara tiga itu Cancer sih Oke, bener? Cancer Oh my god Nah, apalagi kamu horoskopnya Cancer Cancer itu orang yang sangat sensitif Orang yang suka staycation kalo berpergian Dan orang yang sangat mencintai rumahnya sendiri Itu adalah Cancer Dan dia itu sangat romantis sekali Jadi saran gua adalah Cintain juga orang yang Di atas Cancer itu yang lahir bulan Juni itu apa? Gimini, gimini, gimini Taurus, bohong dia Taurus mei Oh mei Oh mei Oh mei Ya kamu cintai itu Atau kamu cintain juga orang sesama Cancer Pacar kamu pasti bukan Cancer Gebetan kamu apa? Virgo Gatau September September biasanya ceria Rian September kan? Rian September Rian Septian kan namanya? Bukan Dari segi Feng Shui September Feng Shui Feng Shui Ketemu Juli Kamu lahir pasti bulan Juli Iya Juli Bulannya itu berarti tanggalnya antara belasan? Enggak Oh berarti meleset gak apa-apa Ya tipis Tapi yang penting gua tadi udah bener kayak gitu Nah saran aku itu tolong diterima Yah Itu jadi Jadi diri namanya Agak kemaksa ya Diri Buat masa depan kamu Tapi secara psikologi Kalau kita tidak memikirkan kebosan kepada pasangan Kita tidak akan bosan Oh Oh Setia apa setia aja Stop it Kembali ke ipad Ya kembali ke ipad Kembali ke ipad Kembali ke ipad Games gombal Kalau bisa gombalin Nesa Miko Nanti diajak dinner Ya Kan Ki udah ngeriset kan Ya Udah ada perjanjian khusus Dengan Nesa Miko Makan malam Betul dong Gue gak tau Gue bukan orang dalem Ya gue host disini Ya Berarti udah ada perjanjian khusus Ya dong Jadi kita akan bergombal nih Gombalin Nesa Miko Yang approve Berarti ada ejak dinner Kayak gitu Oke Dimulai dari kamu 3 2 1 GO Apa jaringan internet kamu? Kenapa? Masih 4G? Iya Meskipun jaringan internet kamu masih 4G Tapi mahat still for you Oh Enggak Oke Nesa Orang cosplay itu biasanya pintar-pintar Coba aku tebak sama kamu Satu ditambah satu berapa? Dua Salah Satu ditambah satu itu satu Karena kamu satu Aku satu Kita membawain jadi satu Iya hancur Kekok 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 Nah gitu Kalo misalkan Abi gitu tuh Cansai lu diem lu Coba siapa disini Kuro yang mau ditantang Siapa? Siapa yang mau? Siapa? Tiba-tiba ngaji Ini gak gak masuk Coba duduk disini Biar masuk Biar masuk disini Ya duduk disini Duduk disini Duduk disini Biar gantiin Karena lu mau ditengah deh Duduk Kekesan nih Mau aja digonggalin sama dua om-omnya Eh tunggu-tunggu Tuaan lu mukanya Eh tunggu-tunggu Lu dibukain tuh kayak adenya Coki ya Iya Coki Pardede Makasih loh Makasih loh Tapi lu bukan adenya Coki Pardede kan Eh tapi mirip loh Mirip loh Mirip gak? Mirip-mirip Tapi gua lebih ganteng lah Aduh Aduh Tidak ngerti di warnain aja kayaknya ya Warnain kayak kanessa Warnain kayak kanessa Ih Ih ganjen lu Kayaknya bikin bibir Oke lu kembaliin apa cepetan Nih Nih kanessa kayaknya agak ragu ya Coba kita tes dulu kali ya Apa? Itu yang terpegang kanessa apa namanya? Enggak Kalau itu apa? Lampu Kalau ini? Sayu 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 Oke Langsung gua tales Langsung gua tales Nessa Apa? Kamu pernah bikin buku gak? Apa buku? Buku? Pernah gak? Buku gak pernah Gimana kalau kita bikin buku bareng? Buku nikah Gua ada Gua ada Gua ada Nih gua mikir ini semalaman Aku mau berterima kasih sama orang tua kamu Karena menamakan kamu Nessa Miko Kamu tahu artinya Miko apa? Apa? Milik aku Boleh? Boleh? Nessa Apa? Kamu suka main HP? Suka main HP? Iya Kalau HP dibuka itu cuma aplikasi? Enggak main game Eh aplikasi kan? Aplikasi kan? Eh HP dibuka itu ada aplikasi Aplikasi kan? Bener Iya kan? HP suka dibuka cuma ada aplikasi Game termasuk aplikasi Tapi aku dibuka itu cuma ada kamu Ih hancur Aduh 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 napas aku sesek Napas aku sesek Bang Ini gua dulu terakhir Oh iya silahkan Silahkan Aku nih napas aku sesek Kamu gak mau nanya Karena separuh napas aku di kamu Huuu Aaaa Haaai Hu 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 Ah huuuu Hehehe Oke itu tadi cukup ya Gimana Nessa? Gimana cukup? Lucu Weeey approve Bukan romantis Bukan romantis tapi lucu Tapi approve Jadi mau ada check dinner siapa? Kira ya Rian Bang Palo Atau Coki Kayak coki lah, coki lah Sebetulnya tidak ada yang Vanessa pilih Cuma karena tuntutan dari games ini Iya, harus milih Eh tangannya coki gayu Eh tangan yang kemana Itu tangan yang ngilang tadi Kalian pengen punya helm kayak Vanessa tadi Terus pengen punya DX kayak Vanessa Kerja, beli sendiri Minta giveaway Itu kerja, bukan minta giveaway Sedih gak sih kita harus bisa Kayaknya nanti aku bakal telpon kamu deh Aku pengen tau dunia astral kamu deh Udah punya kan nomor telpon aku kan tadi Dengan digitalnya itu Itu masih ada kok di Word Di Word Website Di Word itu masih ada kok Di Word kenapa Koplak banget sih Kenapa Word ya Terima kasih Nessa Terima kasih juga Terima kasih juga Kalianya Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu Oke teman-teman Terima kasih ya Udah pada nonton Jangan lupa buat subscribe Like And nyalin loncengnya Aku Nesoniko dan Rian Mambo Dan gue Bang Palo Kami tendu diri Bye-bye Bye-bye Arr 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 Coba kamu arr Arr